Kemelut di Majapahit Jilid 11. Akan tetapi, Patih Nambi terkejut dan dia lalu bangkit berdiri, diam-diam dia mengangkat tangan memberi isyarat kepada pasukan-pasukan yang melakukan baris pendam, kemudian dia melangkah turun dari pendapa istana untuk menyambut kedatangan Lembusora. Ketika Lembusora melihat munculnya Ki Patih Nambi bersama dua orang kakek pendeta dari pendapa istana, terkejutlah dia, lalu cepat dia maju menghampiri dengan sikap wasapada. Patih Nambi lalu berkata, suaranya dingin dan kaku, Lembusora, berlututlah engkau untuk kutangkap dan kuhaturkan ke depan Gusti Sinuuntawanan. Sebelum Lembusora menjawab, terdegar suara gaduh dan bermunculanlah banyak sekali pasukan dari kanan-kiri dan ternyata kini alun-alun itu telah dikurung oleh sedikitnya seribu orang prajurit melihat ini bukan main marahnya hati Lembusora, apalagi ketika dia melihat Patih Nambi tertawa bergelak dengan sikap mengejek, lalu mendengar Nambi berkata, Hahaha, Lembusora, hendak kulihat sebetulnya orang macam apa adanya engkau. Ucapan Patih Nambi ini diterima keliru oleh Lembusora yang sudah kemasukan racun pelaporan resi Mahapati bahwa dia akan dihadang dan dibunuh oleh Patih Nambi. Melihat Nambi muncul dengan seribu orang pasukan, dia kini tidak ragu lagi akan cerita Mahapati itu. Maka dia alu membentak marah, si keparat Nambi, kalau bukan engkau, tentu aku yang akan membanjiri alun-alun mojo pahit dengan darah. Tentu saja Nambi yang sudah kemasukan racun pelaporan resi Mahapati bahwa Lembusora hanya berpura-pura saja menyerah akan tetapi sebenarnya hendak memberontak, pengkhianat hina, memang engkau layak mempus Lembusora mengeluarkan pekek melengking dasyat dan inilah tanda bagi jurudemung, gajah biru dan para anak buahnya bahwa mereka benar-benar terjebak dan terpaksa harus memela diri agar jangan mati konyol. Maka bergeraklah semua pengikut Lembusora, mencabut parang atau keris masing-masing menghadapi seribu orang pasukan mojo pahit itu. Terjadilah perang tanding yang amat dasyat di alun-alun depan istana. Lembusora mengamuk dan Nambi terpaksa harus mundur dan berlindung di belakang dua orang kakek yang sudah melangkah maju untuk menahan amukan Lembusora. Lembusora yang selama waktu pendek saja sudah merobohkan belasan orang perjurit yang hendak menawan atau membunuhnya. Amukannya seperti seekor gajah maras sehingga para prajurit mojo pahit menjadi gentar. Plak-plak tubuh Lembusora terdorong ke belakang ketika dua kali tangan kirinya bertemu dengan tangkisan seorang kakek yang tiba-tiba maju dan mencegah dan merobohkan lebih banyak prajurit lagi. Lembusora terkejut karena tenaga yang keluar dari tangan kakek itu hebat bukan main. Dia memandang dan mementak marah, Andika ini berpakaian pendekta akan tetapi bukan ponggawa mojo pahit. Siapakah Andika? Lembusora, mengapa engkau tidak berlutut dan menyerah saja? Engkau tidak akan kuat menandingi empu tunjung petak. Bagus kau pendekta keparat kaki tangan nambil Lembusora menerjang dengan keris di tangan, menusuk ke arah dada kakek itu. Duk kerisnya terpental dan ternyata kakek itu memiliki kekebalan yang luar biasa. Hem, Lembusora, kau takkan menang melawan aku. Akan tetapi Lembusora yang sudah marah itu menubruk maju, mengerahkan aji kesaktiannya pada kepalan tangan kanannya dan menghantam. Deskini kakek itu mundur dua langkah. Jagat Dewa Batara, kau hebat juga, Lembusora kata empu tunjung petak dan ketika senopati itu menyerang lagi, dia menangkis dan balas menampar. Plak tamparan itu tidak begitu keras, akan tetapi begitu terkena tamparan itu pada pundaknya, tubuh Lembusora terpelanting dan sejenak dia tidak mampu bangun karena Kepalanya terasa pening. Saat itu dipergunakan oleh empat orang prajurit untuk menyerangnya dengan tombak di tangan. Des-des plak-plak. Hahaha empat orang itu terlempar dan terbanting ke atas tanah, tidak mampu bangkit kembali dan di situ telah berdiri. Kijemberos. Kakek ini tadi mengamuk pula sambil terkekeh-kekeh. Sepak terjangnya seperti seorang bocah yang bermain perang-perangan, tertawa-tawa, akan tetapi siapapun yang kena cium ujung tangan atau kakinya tentu akan terlempar jauh. Biarpun dia mengamuk dan main-main, Kijemberos tidak pernah lengah dan selalu memperhatikan Lembusora. Maka begitu empu tunjung petak muncul, cepat dia menghampiri dan untung dia tidak terlambat karena nyaris lembusora tewas di ujung tombak empat orang prajurit itu. Setan Jemberos keparat empu tunjung petak berseru kaget dan marah. Hahaha, bertemu lagi di sini. Tunjung petak, engkau memang lawanku. Hayo, tua sama tua, jangan mencari bocah yang lemah saja Kijemberos berkata dan dia langsung menerjang sambil tertawa-tawa. Empu tunjung petak cepat menangkis dan terjadilah pertandingan yang aneh di antara dua orang kakek ini. Dikatakan aneh karena kero mereka berkelahi itu berbeda dengan para prajurit yang sedang mengeroyok dan menggempur anak buah lembusora itu. Para prajurit itu bertanding dengan senjata maupun tangan, akan tetapi jelas mereka itu menyerang atau menangkis dengan pengerahan tenaga dan kelihatan seru dan ramai. Berbeda dengan mereka, dua orang kakek ini bertempur seperti orang main-main saja. Bahkan jarang kedua lengan mereka saling bertemu, sudah terpental sebelum saling sentuh dan gerakan mereka itu lambat-lambat, seolah-olah yang memukul memanti sampai lawan bersiap-siap dan menangkis menanti sampai lawan memukul. Akan tetapi itu hanya kelihatannya saja. Sebetulnya di antara kedua orang kakek ini menyambar-nyambar hawa maut yang amat dasyat. Buktinya, ketika ada dua orang prajurit tanpa disengaja mendekati tempat pertempuran itu, tiba-tiba mereka memekik dan roboh terus tewas. Mereka utuh kena sambaran hawa pukulan sakti yang biarpun tidak mengakibatkan dua orang prajurit itu menderita luka-luka di sebelah dalam tubuh dan mereka rewas seketika. Biarpun empu tunjung petak telah mengeluarkan seluruh kesaktiannya namun tetap saja dia terdesak mundur. Mereka itu saling pukul, akan tetapi setiap pukulan Ki Jemros membuat empu tunjung petak mundur tiga langkah sedangkan balasan pukulannya hanya membuat Ki Jemros mundur selangkah sambil tertawa-tawa jelas dia kalah kuat dan kalah ampuh pukulannya, kalah kebal tubuhnya dan kalau dilanjutkan, empu tunjung petak tentu akan mengalami kekalahan. Melihat ini, resi hari murti yang tadinya membiarkan empu tunjung petak menghadapi Ki Jemros sedangkan dia sendiri hanya menonton, meloncat ke depan dan membentak. Jembel tau bangka busuk, sekarang tiba saatnya aku membalas dendam. Hahaha, resi cabul, kau masih hidup. Bagus, majulah biarku kirim kau ke neraka Jahanam di mana memang lebih pantas menjadi tempat tinggalmu, keparat sombong resi hari murti maju dan kedua tangannya sudah mengeluarkan senjatanya, yaitu kipas bambu dan pecut panjang. Dua buah senjata ini adalah senjata-senjata baru karena yang lama telah rusak ketika dia bertanding melawan Ki Jemros beberapa bulan yang lalu. Dengan bantuan resi maha pati, dia dapat membuat senjata-senjata ini dari bahan yang baik. Melihat temannya mengeluarkan senjata, empu tunjung petak diam saja, akan tetapi dia sendiri hanya menghadapi lawan dengan kedua tangan kosong. Hahaha, pertapa cabul, kalau benar berani, majulah kataki Jemros sambil menangkis pukulan dari samping yang dilakukan oleh empu tunjung petak. Sebetulnya empu tunjung petak, sebagai seorang ahli pula dalam pembuatan keris, tentu saja mempunyai sebatang keris pusaka ampun, akan tetapi melihat lawan juga bertangan kosong, maka dia segan mengeluarkan senjata, apalagi setelah melihat resi hari murti membantunya. Tar-tar-tar. Wuuut, plak-plak serangan pecut dan kipas itu ditangkis oleh Ki Jemros sambil tertawa-tawa dan tangkisan yang dilakukan dengan pengerahan tenaga sakti itu membuat resi hari murti terdorong ke belakang. Akan tetapi, empu tunjung petak sudah menerjang lagi dengan dasyatnya dan kini, menghadapi dua orang lawan yang sama sekali bukan orang-orang lemah Melainkan pertapa-pertapa yang sakti, Ki Jemros terpaksa harus mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya dan terjadilah pertandingan yang amat hebat dan seru, pertandingan yang menyebabkan debu berterbangan dan tercipta pusaran angin karena hawa sakti mereka yang terkandung dalam tiap gerakan sehingga tidak ada para jurid biasa-biasa berani mendekat. Hebat bukan main perang kecil yang terjadi di alun-alun depan keraton itu. Keduanya bertempur dengan mati-matian, karena pihak Lembusora menganggap bahwa mereka dikhianati dan hendak dibasmi oleh Patih Nambi, sedangkan pihak Patih Nambi menganggap bahwa Lembusora dan kawan-kawannya hendak memberontak dan hendak membunuh Seng Prabu. Maka kedua pihak melawan mati-matian, sungguhpun keadaan mereka tidak seimbang sama sekali karena pihak Lembusora hanya ada seratus orang lebih sedikit, sedangkan pihak kerajaan yang dipimpin seribu orang pasukan. Yang merasa gembira adalah Mahapati dan selirnya, Lestari. Wanita muda ini dengan senyum manis dan sinar matu berkilat-kilat seperti macuh harimau melihat darah, menonton pertandingan itu dan dia mengepal-gepal tangannya yang kecil, dan dari dalam lehernya yang panjang dan indah bentuknya itu terdengar geram-geram kecil seperti orang merintih kenikmatan, seperti orang yang terpuaskan nafsu berahinya. Ibu, ibu. Tejo, lihatlah, hem, lihatlah, tidakkah puas hati kalian? Eh, kau bicara apa? Manis Mahapati merangkulnya dan memandangnya dengan heran. Lestari menggeserkan hidungnya di pipi yang mulai kisut itu, memeri ciuman hangat. Paduka hebat. Lihat betapa Lembusora dan kawan-kawannya terbasmi. Hati saya girang sekali. Eh, giranglah hatimu kenapa girang melihat pertempuran mengerikan di bawah itu? Mengerikan. Mereka itu merintis jalan yang paling baik untuk paduka, bukan Mahapati menarik kepala selirnya dan mencium mulutnya dengan penuh dan mesra. Untuk kita, manis, untuk kita berdua dia lalu memandang ke bawah lagi, lupa akan pertanyaannya ketika dia tadi seperti mendengar selirnya menyebut-nyebut ibu, dan memang pertempuran di bawah itu sungguh hebat. Ki Jembros yang dikeroyok oleh dua orang kawannya itu, oleh rumputunjung petak yang merupakan kakak seperguruannya dan memiliki tingkat kepandayan yang jauh lebih tinggi daripadanya, dan oleh resi Harimurti yang juga tinggi tingkat kepandayannya, akan tetapi tetap saja Ki Jembros memperhatikan keunggulan dan sama sekali tidak terdesak. Akan tetapi selain Ki Jembros, semua pembantu Lembusora termasuk dia sendiri, mulai terdesak hebat. Lembusora sudah menderita luka-luka karena dialah yang terkurung dan diserang oleh banyak prajurit yang membantu Patih Nambi, dan Joko Taruno yang kemudian muncul dan ikut mengeroyok untuk membalas kematian ayahnya, Tumenggung Pamandana dan beberapa orang perwira lagi. Namun, tidak pernah senopati yang gagah perkasa ini mengeluh biarpun tubuhnya sudah mulai penuh belepotan darah dan entah sudah berapa banyak prajurit yang roboh oleh keris di tangan kanan kirinya. Dia mengamuk sambil menggereng dan menantang-nantang, bahkan luka-lukanya membuat dia makin beringas, sepak terjangnya makin mengiriskan, seolah-olah darahnya sendiri itu menjadi penambah semangatnya. Juru Demung juga mengamuk dan dia dihadapi oleh senopati Pranarojo yang sakti dan yang juga dibantu oleh banyak prajurit sehingga Juru Demung yang kelihatan letih itu mulai terdesak hebat. Demikian pulara dan gajah biru yang dihadapi oleh Tumenggung Singosardulo dan belasan orang prajurit, sudah terdesak dan menderita luka-luka, sungguhpun dia masih terus bertahan sekuatnya. Yang sudah kelihatan payah adalah para prajurit pengikut Lembusora. Mereka itu adalah prajurit-prajurit pilihan dan kalau hanya dikeroyok oleh dua orang prajurit yang dibawa patih Nambi, agaknya belum tentu mereka kalah. Akan tetapi, perbandingan mereka adalah satu lawan sepuluh maka biarpun berhasil menjatuhkan lawan masing-masing sedikitnya dua orang, akhirnya mereka sendiri roboh seorang demi seorang sampai akhirnya habis sama sekali. Mereka menggeletak di sana-sini di antara mayat-mayat berserakan dari pihak lawan yang roboh oleh amukan mereka. Kakang Mas Resi, Emersi Mahapati menjawab manja. Mereka itu memperlihatkan kegagahannya di sana, mengapa paduka diam saja? Padahal sudah seringkali paduka memamerkan kejantanan paduka kepada saya. Apakah kejantanan paduka itu hanya kalau berada di pembaringan dalam kamar saja? Ihaha? Hahaha, kau belum tahu akan sepak terjang suamimu, cahayu? Kau lihat Tersi Mahapati oleh ejekan kekasihnya itu, maka dipasanglah sebatang anak panah pada gendawanya yang memang telah disediakan dan dipersiapkan kalau-kalau teman-teman di bawah membutuhkan bantuan, maka sejak tadi dia diam saja tidak mau menggunakan gendawa dan anak panahnya. Akan tetapi ejekan kekasihnya membakar hatinya. Lihat panahku pertama. Aku akan membunuh juru demung dari sini dengan sekali jemparing katanya dengan penuh gaya sambil mementang gendawanya dan mengincar ke arah mereka yang sedang bertempur di bawah. Mana bisa kena tepat? Dia sedang diketpung dan dikeroyok. Jangan-jangan malah mengenai orang lain pasti kena dan kalau tepat mengenai dadanya, apa upahnya, sayang? Upahnya lestari tersenyum manis, mencibirkan bibir bawahnya yang merah. Upahnya cium satu kali resi Mahapati tertawa, kemudian melanjutkan penarikan tali gendawanya. Nah, lihatlah dia roboh, tari tali gendawa dilepas, terdengar suara menjepret dan nampak sinar kilat meluncur dan menyambar ke bawah. Seng resi ini memang terkenal sebagai seorang ahli panah yang amat hebat. Biarpun dalam hal ilmu pukulan dia masih kalah jauh dibandingkan dengan kakak seperguruannya, yaitu empu tunjung petak, akan tetapi dalam hal ilmu sihir panah, dia jauh lebih unggul. Juru demung memang sudah payah. Seperti juga hanya keadaan lembu sora, dia telah menerima banyak tusukan dan bacokan sehingga tubuhnya telah luka-luka. Bahkan lebih parah daripada lembu sora. Akan tetapi dia masih terus mengamuk dan tidak akan menyerah sebelum roboh. Tiba-tiba, sinar kilat anak panah dari atas itu menyambar dan tepat mengenai dada juru demung. Wir, cep, akah juru demung mendekat anak panah yang menancap di dadanya, memandang terbelalak ke atas dan melihat Resi Mahapati berada di menara, dia mengeluarkan suara yang tak dapat dimengerti artinya, lalu roboh terjengkang dan tewas seketika. Di atas menara, Lestari sudah merangkul Resi Mahapati dan ditarik ke dalam agar tidak nampak dari luar, kemudian dengan penuh kegirangan dan kemesraan di dia mencium pipi kakek yang merasa amat bangga itu. Eh eh, kenapa cium di pipi? Janjinya cium yang mesra, bukan sekedar ambung saja. Lestari tersenyum manja dan berkata, upahnya haruslah sesuai dengan jasanya, kakang Mas Resi yang paduka panah hanya seorang yang tidak begitu berharga, maka upahnya pun cukup berharga ditukar dengan ambung pipi kiri. Dan nyawa orang yang mengamuk di bawah itu, siapa namanya tadi, yang kakang Mas katakan sebagai adik seperguruan ronggolawe, Raden Gajah Biru ya, nah kalau nyawa dia saya mau menukar dengan ambung di pipi kanan, haha, engkau memang lucu. Nah, lihat betapa panahku akan menghabiskan nyawa Raden Gajah Biru kembali gendawanya di pentang, anak panah dibidikan dan setelah gendawa menjepret dan anak panah meluncur ke bawah seperti kilat menyambar, di bawah sana, di antara mereka yang sedang bertanding, terdengar teriakan keras dan robohlah Raden Gajah Biru karena lehernya tertembus anak panah. Tentu saja Lestari menjadi kagum sekali dan dengan kemesraan yang membuat si Resi makin bangga hatinya, dia mencium pipi kanan sang Resi dengan satu kali kecupan. Watak Sang Resi, di samping kekejaman dan kecurangannya sebagai akibat dari pengejaran cita-citanya yang setinggi langit, juga dia suka sekali dipuji. Apalagi kalau yang memujinya itu seorang seperti selirnya yang dicintainya itu. Dan seperti watak semua orang yang suka sekali menerima pujian, makin dipuji makin hebatlah dia berusaha untuk memperoleh pujian selanjutnya. Tari kekasihku, kalau sekarang aku menggunakan anak panahku untuk merobohkan lembu soras sendiri, apa upahnya darimu, manis? Dia benarkah paduka dapat merobohkan dia yang begitu perkasa itu dari sini dengan anak panah? Tanya Lestari Girang. Tentu saja. Akan tetapi, aku minta upahnya cium di mulut. Baiklah, kakang Mas Resi sekali ini Resi Mahapati agak lama memelidikan anak panahnya, dan lebih kuat pula dia menarik tali gendawanya karena dia pun maklum bahwa merobohkan lembu soras dengan anak panah tidaklah semudah dua orang tadi. Kalau saja lembu soras belum terluka seperti itu, agaknya malah tidak mungkin dapat mengharapkan panahnya akan mengenai tubuh senopati yang perkasa itu, apalagi melukainya. Akan tetapi, pada saat itu lembu soras juga sudah payah sekali. Gerakannya sudah mulai mengendur karena banyaknya darah yang keluar dari tubuhnya dan terutama sekali karena dia melihat bahwa dua orang pembantunya yang setia telah roboh sehingga kini hanya tinggal dia sendiri dan Kijembros saja yang masih mengamuk dan dikeroyok. Prat, sehingga anak panah yang terlepas dari gendawa di tangan Mahapati kini tak nampak bayangannya, seperti kilat menyambar saja, dan karena Mahapati maklum akan kedikdayaan lembu soras, maka yang diarah adalah pusar senopati itu. Memang tidak mudah memanah pusar dari atas, akan tetapi yang diarahnya itu merupakan tempat berbahaya, karena dari tempat dia berdiri, letak pusar sasarannya tertutup oleh ulu hati. Pada saat itu lembu soras memang sedang sibuk membela diri dan juga mengirim serangan-serangan balasan yang masih berbahaya. Sebagai seorang yang sakti, dia dapat melihat berkelebatannya sinar dari atas dan mendengar suara mendesinnya anak panah, dan biarpun dia sama sekali tidak sempat lagi mengelak karena dia masih dapat mendoyongkan tubuh atasnya ke belakang dan sinar itu menyambar ke bawah dan mengenai paha kaki kanannya. Cap! Tubuh lembu soras terhuyung dan dia menengadah. Tampak olehnya Mahapati di atas menara memegang gendua. Seperti sinar kilat memasuki kepalanya, lembu soras kini dapat melihat apa yang kemungkinan besar telah terjadi dan dilakukan oleh resi Mahapati, teringatlah ya akan semua perbuatan dan kata-kata resi itu dari sejak awal terjadinya desas-desus atau berita tentang kematian keboa nabrang olehnya, sampai kepada berita-berita selanjutnya yang dibawa resi itu dan kunjungan resi itu ke pegunungan pandan. Terbukalah matanya dan kini dia mengerti bahwa resi Mahapati berdiri di balik ini semua, juga pengepungan dan penyerbuan terhadap dia seteman di alun-alun ini tentu akibat siasat sang resi itu. Mahapati pengkhianat dia berteriak lantang. Manusia macam engkau kelak akan mati cineleng-celeng, dicincang akan tetapi lembu sora tidak dapat melanjutkan kutukannya karena tubuhnya telah dihujani senjata sehingga dia roboh dan tewas. Joko Taruno, atau Kebo Taruno Putra Keboa nabrang, cepat meloncat ke depan, menggunakan parangnya yang dicabetkan ke leher musuh besarnya itu, memenggal kepala lembu sora sebagai pelaksanaan pembalasan dendamnya. Para prajurit Mojo Pahit bersorak-sorak menghabisakan sisa anak buah lembu sora dan akhirnya hanya tinggal Ki Jembros seorang yang masih terus melawan pengeroyokan dua orang pendeta itu. Senopati Pranarojo yang mencoba untuk membantu dua orang pendeta itu, baru segerakan saja sudah terlempar sampai bergulingan di serempet hawa pukulan dari tangan Ki Jembros. Melihat ini, tidak ada lagi yang berani mencoba-coba untuk terjun ke gelanggang pertempuran yang amat dasyat itu. Setelah mendekap dan mencium mulut Lestari sebagai upahnya merobohkan lembu sora, kini Lestari berbisik manja, kakang mas, lihat kakek mengerikan itu yang masih terus mengamuk. Mahapati menjenguk ke bawah dan tertawa. Haha, memang kakek itu hebat sekali dan sekarang aku dapat menduga siapa adanya orang itu, seperti yang diceritakan oleh Rekso Suro dan Darumuko. Biar aku membantu kakang Empu Tunjung Petak dan kakang Resihari Murti. Kalau tidak aku yang turun tangan, agaknya sukar merobohkan kakek gila itu, katanya dengan ada suara sombong. Kalau benar paduka dapat merobohkan dia, Haha, upahnya. Upahnya malam nanti, hai hai Lestari terkekeh genit dan manja. Mahapati kembali merangkul dan menciumnya. Engkau selalu menyenangkan hatiku. Lihatlah baik-baik betapa suamimu akan merobohkan kakek gila di bawah itu. Kau tunggulah saja di sini setelah berkata demikian, Resih Mahapati lalu lari menuruni tangga menara dan berloncatan menghampiri tempat terjadinya pertandingan dasyat itu yang dikurung oleh para para jurid dari tempat yang agak jauh karena mereka tidak berani mendekat sama sekali. Sambil mengeluarkan pekek melengking yang bukan hanya ditujukan untuk menggetarkan Kijem Ros, akan tetapi terutama sekali agar terdengar dari jendela menara, Resih Mahapati terjun ke gelanggang pertarungan itu membantu Empu Tunjung Petak dan Resih Harimurti. Dua orang pertapa ini merasa lega dengan masuknya Resih Mahapati karena mereka berdua sudah merasa kewalahan menghadapi Kijem Ros yang benar-benar amat sakti itu, sungguhpun Kijem Ros sendiri juga tidak begitu mudah saja untuk dapat merobohkan mereka berdua yang menggabungkan kekuatan untuk menghadapinya itu. Kini, masuknya Resih Mahapati yang masih segar tenaganya membuat Kijem Ros terkejut dan terdesak. Akan tetapi, kakek ini tidak menjadi gentar malah tertawa bergelak. Hahaha, inilah kiranya yang bernama Resih Mahapati, si pengecut laknat itu. Pantas saja muridku amat memencimu, biarpun belum pernah melihatmu. Kiranya memang wajahmu membayangkan seorang manusia berwatak rendah. Kakek gelam mampuslah engkau Resih Mahapati membentak marah dan dia sudah menerjang ke depan sambil mengerahkan aji kesaktiannya dan juga dia mengerahkan kekuatan batinnya untuk menundukkan Kijem Ros. Kijem Ros menangkis, akan tetapi diam-diam dia terkejut ketika merasa betapa jantungnya tergetar dan berdebar keras, kepalanya menjadi agak pening. Itulah akibat kekuatan sihir yang mulai dipergunakan oleh Resih Mahapati melalui pandang matanya. Kalau saja bukan Kijem Ros yang diserang kekuatan ilmu sihirnya ini, tentu sudah celaka karena kekuatan sihir ini dapat melumpuhkan lawan. Betapapun juga, serangan sihir itu merupakah hal yang amat mengacaukan Kijem Ros karena dia harus membagi perhatiannya, melawan serangan luar dan juga dalam. Hal ini mengacaukan gerakannya, apalagi tiga orang pengeroyuknya itu menghujankan serangan dan setiap pukulan mereka merupakan pukulan-pukulan maut yang amat kuat. Plak sebuah tamparan dari tangan kiri impu tunjung petak menyelinat di antara banyak serangan yang dapat ditangkis Kijem Ros, dan tamparan yang satu ini sukar dilakannya lagi sehingga mengenai pundaknya. Bukan main hebatnya tamparan impu tunjung petak ini karena tamparan tangan kirinya mengandung Aji Kesaktian Wisadahana yang panasnya melebih api. Dengan Aji Kesaktian ini, kabarnya tangan kiri impu tunjung petak itu mampu membuat keris pusaka tanpa menggunakan api. Kijem Ros mengeluarkan teriakan seperti seekor singa meraung dan tubuhnya terhuyung, akan tetapi segera dia meloncat dan kaki tangannya bergerak seperti badai mengamuk sehingga tiga orang pengeroyuknya terpaksa tidak berani mendekat dan mengelak. Pertarungan dilanjutkan dan biarpun Kijem Ros merasa betapa pundaknya amat nyeri dan panas, namun amukannya masih hebat sekali dan setiap kali tiga orang pengeroyuknya itu beradu lengan dengannya, mereka tentu mencelat atau terdorong mundur sampai beberapa langkah. Akan tetapi, begitu mereka bertiga mendesak dan menyerang dengan berbareng dari tiga jurusan, ditambah dengan serangan sihir yang tetap memancar dari pandang Matersi Mahapati, Kijem Ros menjadi bingung dan kembali terkena pukulan dari seorang di antara mereka. Dan pukulan dari orang-orang tua ini bukanlah pukulan biasa, melainkan pukulan yang mengandung kekuatan dasyat dari aji kesaktian mereka, yang bagi lawan lain yang tidak memiliki kekebalan seperti Kijem Ros tentu dapat mematikan. Kijem Ros, berlututlah engkau tiba-tiba terdengar teriakan terdengar dari bentakan mulit Tersi Mahapati dan secara aneh, Kijem Ros merasa kedua lututnya lemas dan hampir saja dia menjatuhkan diri berlutut. Gila bentaknya dan, wu-u-u lengan kirinya yang panjang menyambar ke arah Mahapati, akan tetapi Tersi ini dengan tangkas sudah mengelak dengan loncatan ke belakang sedangkan Empu Tunjung Petak dan Tersi Harimurti sudah menubruk dari belakang sehingga Kijem Ros terpaksa membalik dan tidak mendesak Tersi Mahapati. Plak-plak, dos ketika Kijem Ros menangkisi serangan-serangan Resi Harimurti yang menggunakan kipas bambunya dan Empu Tunjung Petak yang menggunakan tangannya yang ampuh, Resi Mahapati menggunakan kesempatan ini untuk menghantam dari belakang dan tepat mengenai punggung Kijem Ros. Kembali Kijem Ros terhuyung dan dari dalam dadanya keluar gerengan melalui kerongkongannya. Dia membalik dan terus mengamuk. Kalau saja hantaman-hantamannya itu mengenai Resi Mahapati, tentu akan tamatlah riwayatnya. Akan tetapi Mahapati adalah seorang yang cerdik dan dia sudah cepat-cepat menghindar dengan loncatan ke belakang, memberi kesempatan kepada dua orang temannya untuk menerjang selagi Kijem Ros mengejarnya. Demikianlah, keadaan Kijem Ros tiada bedanya dengan seekor harimau buas yang amat kuat dan berbahaya dikurung oleh orang-orang yang cerdik dan curang, yang menyerang selagi harimau itu membelakanginya dan lari kalau harimau itu membalik dan mengejarnya untuk memberi kesempatan kepada pengurung di belakang harimau untuk menyerang. Beberapa kali Kijem Ros menerima hantaman dari belakang, baik hantaman tangan Resi Mahapati atau ampu tunjung petak yang ampuh, juga hantaman kipas bambu atau lecutan pecut panjang di tangan Resi Harimurti. Karena dia sendiri tidak pernah berhasil membalas pukulan-pukulan itu dan tiga orang pengeroyuknya selalu dapat menghindarkan setiap serangan balasan, marahlah Kijem Ros. Kakek yang biasanya gembira dan tertawa-tawa itu, kini menggereng-gereng seperti harimau terluka. Dia maklum bahwa dia telah dikepung pasukan Mojopahit, dan bagaimanapun juga, dia tidak dapat meloloskan diri. Lembu Sora dan kawan-kawannya yang dibantunya telah tewas semua dan dia harus berani mengadu nyawa dengan tiga orang lawan tangguh ini, karena kalau dilanjutkan bertanding seperti ini, dia akhirnya akan kehabisan tenaga dan kalah. Terdengar teriakannya yang menggetarkan bumi dan banyak prajurit Mojopahit yang roboh pingsan, dan ada yang menjadi lumpuh seketika kedua kaki mereka dan ada pula yang menggigil ketika mendengar teriakan ini. Lalu Kijem Ros menubruk maju, kedua tangannya menyambar ke arah Empu Tunjung Petak yang baru saja kembali berhasil menampar dadanya. Seperti tadi, Empu Tunjung Petak meloncat ke belakang untuk memberi kesempatan kepada dua kawannya agar menyerang dari belakang. Dan memang, Resi Harimurti dan Resi Mahapati segera menyerang dari belakang dengan hebatnya, dan pecut panjang Resi Harimurti lebih dulu dapat mengenai punggung dan tengkuk Kijem Ros dengan lecutannya. Tar, plak, beret baju di punggung itu robek seperti dikerat pisau, punggung dan tengkuknya terkena lecutan, rasanya panas seperti disengat kalah jengking. Akan tetapi, sekali ini Kijem Ros tidak memperdulikan serangan dari belakangnya, menubruk ke arah Empu Tunjung Petak. Plak, des Empu Tunjung Petak cepat menangkis serangan lawan dan pada saat itu, pukulan kipas bambu di tangan Resi Harimurti telah mengenai lambung kiri dan hantaman tangan Resi Mahapati mengenai punggung dengan hebat sehingga tubuh Kijem Ros terdorong ke depan. Hal ini mencelakakan Empu Tunjung Petak, karena kecepatan gerak tubuh Kijem Ros menjadi makin hebat tersurung oleh serangan dari belakang itu dan tiba-tiba tubuhnya telah berhasil menubruk tubuh Empu Tunjung Petak dan kedua tangannya telah berhasil mencekik leher Empu Tunjung Petak. Empu Tunjung Petak cepat menggunakan kedua tangan untuk berusaha melepaskan cekikan, namun terdengar Kijem Ros tertawa tergelak-gelak dan cekikannya tidak pernah mengendur. Resi Mahapati yang melihat kakak seperguruannya terancam bahaya, cepat melakukan pemukulan-pemukulan hebat dari belakang, demikian pula Resi Harimurti, akan tetapi Kijem Ros tidak mempedulikan serangan dan pukulan-pukulan mereka berdua itu, dan melihat betapa Empu Tunjung Petak yang telah dicekiknya itu masih juga belum menyerahkan nyawanya, Kijem Ros tertawa bergelak lalu dia menggerakkan kepalanya, dihantamkan ke depan mengenai kepala Empu Tunjung Petak. Rek pecahlah kepala Empu Tunjung Petak dan pada saat itu, Resi Mahapati dan Resi Harimurti juga mengerahkan. Seluruh tenaga mereka menghantam ke arah tengkuk dan punggung Kijem Ros. Des! Des! Kijem Ros melepaskan tubuh Empu Tunjung Petak yang sudah tak berfernyawa lagi, dan dia muntahkan darah segar, cepat membalik dengan kedua lengan menyambar. Akan tetapi kedua orang lawannya itu telah mencelat mundur dan memandang dengan muka pucat, metu, terbelalak penuh rasa kaget dan jerih melihat betapa Empu Tunjung Petak telah tewas dan juga betapa Kijem Ros yang telah menerima pukulan-pukulan maut bertubi-tubi itu masih dapat melawan dengan demikian hebatnya. Muka yang penuh cambang bauk itu berlepotan darah yang menyembur dari mulutnya dan matanya terbelalak, mulutnya terbuka dan masih mengeluarkan suara tertawa. Tiba-tiba Kijem Ros menubruk, mengembangkan kedua lengannya. Resi Mahapati dan Resi Harimurti cepat mengelah ke belakang, akan tetapi ternyata Kijem Ros hanya menubruk tanah dengan kedua tangan yang dikembangkan dan sama sekali tidak bergerak lagi. Ketika dengan hati-hati dua orang Resi itu memeriksa tubuh kakek raksasa itu, ternyata Kijem Ros telah mati pula. Para prajurit bersorak gembira melihat orang terakhir yang mengerikan dari pihak musuh itu tewas, akan tetapi diam diam Resi Mahapati dan Resi Harimurti harus mengakui bahwa selama hidup, baru sekarang ini menghadapi lawan yang demikian saktinya. Yang paling berduka mendengar berita kematian Lembu Sora adalah Seng Prabu sendiri. Semenjak kematian Ronggolawe, Seng Prabu sudah merasa amat berduka, apalagi kini ditambah dengan kematian Lembu Sora, seorang yang paling dipercaya, paling disayang selama ini, sejak sebelum dia menjadi raja sampai sekarang. Kalau dia teringat betapa Lembu Sora di waktu masih sengsara dahulu, melakukan perjalanan penuh derita bersama. Dia tribwana, melindunginya dan membelanya dengan taruhan nyawa, bahkan pernah menyediakan tubuhnya untuk dijadikan tempat duduk oleh Seng Prabu dan istrinya karena tempat itu kotor dan becek, teringat akan semua pembelanya di dalam perang, maka hati Seng Prabu seperti disayat-sayat rasanya mendengar kematian Lembu Sora sebagai seorang pemerontak. Seng Prabu adalah seorang manusia yang bijaksana, yang tidak akan berduka menghadapi kematian siapapun, akan tetapi yang mendukakan hatinya adalah melihat Lembu Sora mati sebagai seorang pemerontak. Apalagi ketika para istrinya, putri-putri mendiang Raja Kertanegara, menyatakan penyesalan mereka atas peristiwa yang mengakibatkan kematian Lembu Sora, Seng Prabu menjadi makin berduka. Akan tetapi, rasa girang yang diperlihatkan oleh istrinya yang paling disayangnya, yaitu Sri Idreswari atau Dara Petak dari Malayu, yang merasa puas mendengar kematian Lembu Sora yang dianggapnya berdosa karena membunuh keboa nabrang Senopati yang disayang oleh istri dari Malayu ini, membuat hati Seng Prabu yang berduka itu menjadi hancur dan bingung. Dan akhirnya, Seng Prabu jatuh sakit dan semenjak itu, kesehatannya mundur sekali, wajahnya sering sekali murung dan Seng Prabu banyak termenung dengan wajah muram. Sementara itu, peristiwa yang terjadi berturut-turut semenjak pemberontakan Ronggolawe yang baru lima tahun kemudian disusul pemberontakan Lembu Sora, juga menyedihkan hati seorang Senopati tua di Kerajaan Mojopahit. Senopati itu adalah Haroyo Pranarojo, yang juga merupakan seorang di antara deretan Senopati yang setia dan sudah bertahun-tahun mengabdi kepada Seng Prabu Kertareja Sajaya Wardana semenjak Seng Prabu masih belum menjadi raja dan bernama Raden Wijaya dulu. Aroyo Pranarojo ini bukan lain adalah ayah dari Kipatih Nambi. Sebagai seorang yang bijaksana, Aroyo Pranarojo berduka karena melihat kenyataan bahwa terjadinya huru hara. Terjadinya pemberontakan-pemberontakan itu yang mengakibatkan gugurnya banyak Senopati gemblengan dan pilihan semata metu adalah karena pengangkatan puteranya, Raden Nambi sebagai patih. Dan ayah ini pun melihat betapa puteranya mempertahankan kedudukannya itu dengan mati-matian. Melihat betapa kedudukan yang dipertahankan puteranya itu telah mengakibatkan gugurnya begitu banyak Senopati dan prajurit, hati Aroyo Pranarojo seperti diremas-remas rasanya. Begitu banyak sahabat-sahabatnya yang gugur, Ronggolawe, Keboanabrang, Lembusora, Juru Demung, Raden Gajah Biru, bahkan juga pertapa-pertapa sakti seperti Empu Tunjung Petak dan Kijemros, belum lagi ratusan bahkan ribuan prajurit, telah tewas. Dan setelah tewasnya Lembusora, dia melihat betapa Seng Prabu menjadi berduka dan kesehatannya mundur, maka makin sedihlah hatinya. Maka dia teringat kepada sahabatnya yang terbaik sejak muda, yaitu Aroyo Wirorojo, ayah Ronggolawe yang kini menjadi adipati di Lumajang. Sahabatnya itu, biarpun telah kehilangan puteranya, namun tidak mau mencampuri urusan perebutan kekuasaan, bahkan kini mengundurkan diri ke Lumajang setelah menerima bagian tanah dan sama sekali tidak mau campur tangan dalam urusan Mojo Pahit. Betapa bahagianya sahabatnya itu yang tidak mau mengikatkan dirinya. Teringat akan sahabatnya, dia pun lalu mengundurkan diri dan membawa keluarganya berangkat ke Lumajang, meninggalkan puteranya, Ki Patih Nambi yang masih haos akan kekuasaan dan mempertahankan kedudukannya melebihi nyawanya sendiri. Dan kepergian Aroyo Pranarojo ini makin mendatangkan rasa kesepian di hari Seng Prabu, namun mengingat bahwa senopati ini sudah tua dan berhak untuk menghabiskan waktu hidupnya dengan tentram, Seng Prabu tidak tega untuk menjegahnya. Waktu berjalan terus, tidak memperdulikan segala peristiwa yang terjadi di dunia. Dan waktu akan menelan segalanya yang terbentang di hadapannya. Waktu akan menghapus segala noda dan luka dari hati manusia. Tidak ada kesukaan atau kedukaan yang dapat menahan, semuanya digulung oleh waktu. Akan tetapi, sebelum Seng waktu menggulung dan menghapusnya, kita selalu menyimpan segala peristiwa itu sebagai kenangan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Dan penyimpanan sebagai ingatan atau kenangan inilah yang menimbulkan derita dalam hidup. Peristiwa yang menyenangkan badan atau batin, kita simpan sebagai pengalaman yang nikmat dan menyenangkan dan hal ini membuat kita selalu teringat dan selalu mengejar terulangnya kembali peristiwa itu. Dalam pengejaran inilah terjadi banyak sekali hal-hal yang menimbulkan derita hidup, karena pengejaran ini melahirkan kekerasan, yaitu kita ingin menyingkirkan segala penghalang tercapainya yang kita kejar-kejar sehingga dengan sendirinya perbuatan ini menimbulkan pertentangan dan permusuhan. Juga, kalau pengejaran kita tidak berhasil, maka timbulah kecewa dan luka. Sebaliknya, kalau pengejaran kita itu tercapai, kita akan menjadi bosan atau tidak lagi menghargai yang kita kejar-kejar itu karena kita haos akan pengalaman-pengalaman lain yang lebih menyenangkan. Sebaliknya, peristiwa yang tidak menyenangkan disimpannya sebagai pengalaman yang tidak enak sehingga kita ingin selalu menjauhi dan menentangnya. Di samping ini, peristiwa yang tidak menyenangkan menimbulkan amarah dan dendam sehingga membuat kita ingin sekali membalas kepada penyebab dari ketidaksenangan itu. Demikianlah, peristiwa yang disimpan dalam kenangan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menimbulkan. Serangkaian hal yang dapat menyeret kita ke lembah derita dan duka sebelum seng waktu menggulung dan menghapusnya. Betapa akan lain keadaannya apabila kita dapat mengakhiri segala peristiwa kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak mengakhirinya pada saat itu pula dan tidak menyimpannya sebagai kenangan. Mengakhiri segala peristiwa berarti lenyapnya keinginan untuk mengulang dan lenyapnya sakit hati dan dendam. Batin menjadi kosong dan hening, siap untuk menghadapi segala macam peristiwa yang terjadi saat ini tanpa dikotori oleh peristiwa masa lalu dan tanpa memusinkan perisiplah yang akan atau mungkin terjadi. Akan tetapi sayang, kita sudah terbiasa untuk mengenangkan kembali, terbiasa untuk mengunyah kembali segala peristiwa. Kalau kita berduka, kita sudah biasa untuk meremas-remas batin kita, mengenangkan semua yang mendukakan itu kembali sehingga timbulah penyesalan, sakit hati dan lain-lain. Sebaliknya kalau kita merasakan suatu kesenangan kita menyimpannya dalam kesenangan sehingga timbul pengejaran terhadap kesenangan-kesenangan itu yang tiada hentinya. Jadi sebelum seng waktu menggulung semua itu, sebelum seng waktu menggulung kita ke detik terakhir dari hidup kita, kita selalu dipermainkan oleh pikiran kita sendiri, diombang-ambingkan dalam kehidupan seolah-olah kita hidup dalam alam kenangan dan khayal dan tidak pernah hidup dalam alam kini atau saat ini. Empat tahun telah lewat tanpa terasa, dan memang empat tahun bukan apa-apa bagi seng waktu yang tak dapat diukur lagi berapa tuanya. Sejuta tahun, sepuluh juta tahun, seratus juta? Mungkin lebih. Dan dunia berputar terus. Manusia lahir dan mati, dan hidup selalu penuh derita, penuh permusuhan, dengan hanya sedikit sekali sukacita dibandingkan dengan banyaknya duka. Gunung Bromoar merupakan sebuah di antara gunung-gunung yang besar dan tinggi di Jawa Dwi Padan merupakan sebuah gunung berapi yang mempunyai kawah besar yang selalu mengepulkan uap dan dianggap pula sebagai sebuah gunung yang keramat. Sesuai dengan namanya, gunung itu dianggap sebagai tempat yang dikuasai oleh Seng Batara Bromo, Dewa Api. Seperti keadaan gunung-gunung berapi, di lereng-lereng gunung Bromo Bayak terdapat batu-batu besar dan daerah-daerah tandus yang pernah dilalui oleh lahar, akan tetapi daerah-daerah lain di sekitarnya amat subur sehingga penuh dengan hutan-hutan yang lebat. Juga pegunungan ini mempunyai banyak puncak-puncak yang indah pemandangan alamnya. Puncak kecil itu merupakan daerah terpencil, jauh dari dusun yang kebanyakan terdapat di lereng agak bawah, di mana tanahnya paling subur. Hanya ada sebuah gubuk di puncak itu, gubuk kecil berkamar dua terbuat dari bilik bambu sederhana dan atap daun ilalang. Akan tetapi, biarpun amat sederhana dan tentu disebut miskin, harus diakui bahwa gubuk itu bersih dan terpelihara baik-baik, bahkan pelataran di sekitar gubuk itu pun bersih dari daun-daun kering, tanda bahwa setiap hari tempat itu tentu disapu orang. Juga di sebelah belakang gubuk terdapat sebuah taman kecil penuh dengan bunga-bunga indah yang memang amat subur hidupnya di tanah pegunungan. Di sebelah dan taman itu terdapat kebun sayur yang cukup luas. Pagi itu, seorang pemuda yang usianya kurang lebih 18 tahun, melenggang senaknya keluar dari dalam kebun, tangan kanan membawa seikat sayur segar dan dengan wajah yang amat tampan dan cerah dia memasuki taman, lalu dengan tangan kirinya memetik setangkai kembang mawar merah dan mencium kembang itu lalu menancapkan tangkainya di antara rambutnya yang hitam. Kemudian dia melenggang lagi menuju ke gubuk. Ketika dia tiba di depan gubuk menuju ke pintu karena gubuk itu hanya mempunyai satu pintu depan saja, tiba-tiba wajahnya berubah dan heran melihat seorang kakek yang tua rentah, pakaiannya hanya kain kuning yang dibelit-belitkan di tubuhnya yang kurus kering, rambutnya panjang, demikian pula jenggot dan kumisnya, semuanya telah putih. Kakek itu duduk di atas depan bambu yang berada di depan gubuk, duduk bersilah dengan tenangnya. Ah, eh yang guru telah berada di luar sepagi ini kata pemuda itu dengan suaranya yang halus namun penuh dengan geirah hidup, penuh dengan kegembiraan seperti biasa suara seorang muda yang belum dikotori batinnya oleh segala macam persoalan hidup. Cepat dia menghampiri kakek itu, menaruh sayur di atas depan lalu berlutut dan mencium tangan kakek itu penuh himat. Wajah kakek yang lembut dan penuh ketenangan dan kesabaran itu tersenyum ketika dia memandang kembang mawat merah di atas kepala pemuda itu. Lalu dia berkata dengan halus, cucuku, sulastri, engkau memang bocah yang aneh. Pemuda itu kini duduk di atas depan setelah tangannya ditarik oleh kakek itu, dan sambil menatap wajah kakek yang lembut itu dia berkata matanya yang bening lebar terbelalak, alisnya terangkat dan dia menjawab lincah, saya? Aneh. Eh yang, apakah hidung saya dua, ataukah metu saya hanya sebuah maka yang bilang saya aneh senyum di mulut tompong itu melebar. Harus diakuinya bahwa semenjak cucu muridnya ini tinggal di dalam gubuk itu, kecerahan dan kegembiraan selalu mengelilinginya dan dia yang sudah tua dan sudah biasa menyepi itu tidak dapat tidak terseret ke dalam arus kegembiraan cucu muridnya itu. Siapakah kakek yang tua rentek itu? Dan siapa pula pemuda yang dipanggil dengan nama wanita itu? Pembaca tentu masih ingat akan nama sulastri, darah yang 4 tahun lalu masih merupakan darah remaja yang lincah jernaka dan bengal, murid ki jemros, bocah perempuan yang datang dari dusun gedangan itu. Memang pemuda. Ini adalah sulastri dan kakek itu adalah seorang pertapa yang sudah puluhan tahun bertapa di puncak itu, puncak pegunungan Bromo dan dia adalah empu supamandrangi yang sakti mandragona dan yang sudah tidak mencampuri lagi urusan duniawi. Dahulu, puluhan tahun yang lalu sebelum dia menjadi pertapa, dia terkenal sebagai seorang ahli pembuat keris yang ampuh-hampuh, diantaranya adalah keris pusaka kolonadah milik Ronggolawe. Kakek ini adalah guru dari Ronggolawe, dan karena semenjak kecil sulastri telah mengaku murid dari Ronggolawe, maka dia menyebut ayang guru kepada kakek yang kini menjadi gurunya itu. Seperti telah diceritakan di bagian depan dari cerita ini, tadinya sulastri, empat tahun yang lalu, masih ikut merantau dan berkeliaran tak tentu tempat tinggalnya bersama gurunya yang aneh, yaitu ki jemros. Ketika ki jemros bertemu dengan empu tunjung petak dan resihari murti, kemudian bertanding di keroyok dua, ki jemros terluka dan kebetulan mereka lalu bertemu dengan juru demung dan raden gajah biru di pegunungan pandan, di mana ki jemros akhirnya lalu beristirahat untuk menyembuhkan luka-lukanya di sebelah dalam tubuhnya. Dan karena dia tidak ingin muridnya yang tersayang itu terlibat dalam keributan yang agaknya akan terjadi antara kawan-kawan lembu sora dan mojo pahit, maka dia menyuruh muridnya itu untuk pergi sendiri ke pegunungan Bromo dan mencari kakek gurunya, yaitu empusuk paman derangi di puncak pegunungan Bromo. Tentu saja perjalanan seorang diri itu merupakan perjalanan yang amat sukar dan berbahaya bagi seorang gadis, yang ketika itu baru berusia 14 tahun seperti Sulastri. Namun berkat ketekunan dan keberaniannya, dengan susah payah, setelah menempuh banyak sekali kesengsaraan, akhirnya dapat juga Sulastri menemukan gubuk itu dia menyembah di depan kaki Seng Pertapa. Setelah mendengarkan penuturan Sulastri, kakek itu menerimanya tinggal di situ dan menjadi muridnya. Demikianlah, ketika pada pagi hari itu Sulastri melihat gurunya pagi-pagi telah berada di depan gubuk, dia telah menjadi murid empusuk paman derangi selama 4 tahun dan kini dia bukan lagi Sulastri yang dulu, melainkan telah menjadi seorang darah perkasa yang dewasa, namun masih lincah dan kenes, jenaka dan manja seperti dahulu, bahkan kini dia mengenakan pakaian pria dan menjadi seorang pemuda yang amat tampan, bahkan terlalu tampan. Kenapa yang diam saja? Jawablah, ayang, kenapa saya dianggap aneh Sulastri mendesak kakek itu ketika pertanyaannya tidak dijawab. Kakek itu menarik napas panjang. Sulastri, engkau adalah seorang anak perempuan yang cantik dan jenaka, seorang wanita tulen, akan tetapi engkau selalu memakai pakaian pria. Aku tidak hendak melarang kesukaan orang, hanya bukankah hal itu merupakan suatu keandahan ayang, saya telah bersumpah kepada diri sendiri sebelum tercapai atau terlaksana idaman hati saya, maka saya akan terus mengenakan pakaian pria hem, begitukah? Dan apakah idaman hatimu itu pertama, membunuh Reksosuro dan Darumuko? Kedua, Sulastri, sungguh sedih hatiku mendengar ini. Amat tidak baik idaman hatimu, cucuku. Tak baik hidup menanggung dendam dan permusuhan. Apalagi membunuh orang, habis untuk apa saya bersusah payah sejak kecil mempelajari ilmu kalau saya tidak boleh membunuh mereka. Yang telah melakukan perbuatan jahat terhadap saya, maksud saya terhadap mendiang kakek saya? Mempelajari segala macam ilmu boleh dan baik saja, akan tetapi kalau dengan tujuan yang buruk, ilmu itu pun menjadi sesuatu yang buruk, merupakan kutukan. Yang paling penting adalah membela kebenaran, cucuku, dan pada siapapun kebenaran itu berada, haruslah dibela. Sebaliknya, yang salah haruslah ditentang, biarpun yang salah adalah dirimu sendiri, kakek itu kembali menghela nafas panjang karena dia maklum betapa siasianya memberi nasihat, seperti siasianya semua nasihat di dunia ini, karena yang paling penting adalah kesadaran diri sendiri. Tanpa adanya kesadaran dan pengertian sendiri itu, sesemua nasihat dan wahangan hanya akan merupakan angin lalu berlaka, terasa sembilirnya lalu lenyap tanpa bekas, atau lebih celaka lagi, wajangan itu hanya akan menjadi semacam hiasan untuk membanggakan diri, atau disalahgunakan sebagai bukti kebersihan dan kebaikan dirinya. Kalau engkau akan terus memakai pakaian pria, hal itu terserah kepadamu, akan tetapi janganlah berbuat kepalang tanggung, cucuku, karena kalau demikian, engkau hanya akan menjadi buah tertawaan orang lain saja. Maksud yang? Kakek itu memandang ke arah bunga mawar merah di rambut Sulastri. Kembang mawar di rambutmu itu, Sulastri meraba kembang itu dan tersenyum. Apa salahnya, ayang? Apakah seorang pria tidak boleh menghias rambutnya dengan kembang? Tidak ada yang melarang dan tidak ada yang menganjurkan, hanya biasanya, wanita sajalah yang menghias rambutnya dengan kembang seperti itu. Maka, kalau memang engkau hendak menyamar sebagai pria, hal itu memang baik sekali dan menjauhkan kesulitan dalam perjalananmu, akan. Tetapi engkau harus pula menyembunyikan kesukaanmu bersolek seperti kebiasaan seorang wanita.